Intro Suasana penuh haru Beginilah nasib kehidupan dua orang warga Gampung Tanjung Dalam, Kecamatan Nangkahan Aceh Utara Kehidupan tak biasa dialami Hidun 60 tahun dan Aminah Majid 70 tahun Janda lumpuh dengan kekurangan ekonomi Yang masih jauh seperti kehidupan masyarakat pada umumnya Topik 32 tahun Anak bungsu Aminah Majid Kesehariannya selain merawat ibunya yang lumpuh Juga mengerjakan pekerjaan rumah Topik mengaku selama puluhan tahun Bersama ibunya tinggal menempati rumah reot yang jauh dari kata layak Ibu kerja, Kak Nanti dia lepas Dengan suak tinggal? Dengan mak Dengan mak Paduk terik kan tinggal dengan mak ini? Lepang tuan Lepang tuan Ayah ya? Lepang tuan Oh, lepang tuan Mak kira-kira kondisi? Lepang tuan 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 Jadi selama ni apa? Yang suruh orang? Tau 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 Untuk pemasukan ni Untuk biaya selama ni apa? Lepang tuan Ada kira ni Ada kira ni apa? Abang pakai kerja? Bandar Oh, di bandar Hubut abang? Pelimunat Oh, pelimunat Bagaimana perasaannya Dibangun di dantai Bagaimana? Alhamdulillah Bagaimana perasaan Dibangun di dantai Bagaimana perasaan Begitupun nasib sama Dialami Hindun Jada miskin yang hidup bersama Kelima anaknya Dengan rumah yang tak layak Menapkahi kehidupan Dia dan anaknya Hanya bekerja sebagai buru tani Hindun mengaku Sangat bersyukur Dengan perbaikan rumahnya Sebab Selama bertahun-tahun Bertempat tinggal di rumah Yang jauh dari kata layak Dibangun di rumah ini Dibangun di rumah ini Dibangun di rumah ini Enak Enak Senang Senang Sementara itu Komandan Korem 011 Lilawangsa Kolonel Infantri Ali Imran Mengaku miris melihat kehidupan warganya Ditemani sang istri Komandan Korem Ali Imran Yang gagah itu Terdiam tertunduk tersipu haru Hingga mengusap air mata Dan rem menilai Setelah Melakukan peninjauan Di sejumlah daerah Kabupaten Kota Dalam wilayah Korem 011 Lilawangsa Masih banyak Ditemukan warga Menempati rumah Tidak layak uni Terutama warga Masyarakat yang tinggal Di daerah pedalaman Padahal Sangat diakini Orang-orang kaya Di Aceh Cukup banyak Rasanya Tidak berbanding lurus Terhadap pemerataan Pertumbuhan ekonomi Masyarakat Dan terbukti Masih cukup banyak Warga miskin Yang menempati rumah Tidak layak uni Sementara saya baru dua Di lokasi ini Nanti ada Satu lagi ya Agak ke sana ya Oh di belakang Oh di belakang ya Itu Ibu itu idiot ya Idiot Idiot Dominya udah meninggal Anaknya masih kecil-kecil Jadi Dua orang Yatim Kita akan Rehab lagi Ada satu rumah Yang kita kerjakan Agak beda dimana WC-nya itu yang duduk Karena ibunya lumpuh Sudah usia 70 tahun Bu Aminah Dirawat oleh anaknya Taufik Sudah 8 tahun ini Kita bantu Kita ingat Kita hidupkan di dunia Masih ada akhirat Ya doa-doa orang beginilah Yang nyampe buat kita nanti Untuk kondisi ekonomi penerima manfaat sendiri bagaimana Pak? Mereka tidak ada kerja Jadi tergantung dari bantuan orang yang pakai manfaat Ya 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 Terus Pak Sebelumnya kenapa kita tergerak untuk membantu orang masyarakat ini? Yang pertama Ya saya putra asli sini Aceh ya Jadi pimpinan Arok saya disini Jadi kumandan Orem Masuk padani nih Yang kedua asli sini Asli orang Aceh Apa yang bisa kami kerjakan sama masyarakat kami sendiri? Ya jangan kami gagah-gagahan aja Jadi kumandan Keren Tapi Orang kampus ini susah Ya awasnya juga Dari Jakarta dikirim sini Niatnya ya bantu masyarakat aja Selain rumah ini kan saya ada Sumurbor Untuk daya-daya Nanti habis ini kita akan lihat Untuk daya-daya Kenapa saya bikin sumurbor? Karena saya lihat Santri daya itu Banyak yang Apa? Apa? Ternyata Ternyata airnya kuning Sién INTERI ZEN Ternyata airnya kuning Aku Widori Orang muka Sepatetutan Sip清楚 Orang rasmi Keika Men selamat menikmati